PJ Gubernur Banten Al-Muqtabar mengultimatum seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten. Itu dilakukan guna meningkatkan kinerja para ASN agar bertanggung jawab serta konsisten dalam melaksanakan tugasnya. Hal itu disampaikan Al-Muqtabar saat penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau DPA SKPD dan penanda tanganan perjanjian kinerja Kepala Perangkat Daerah Provinsi Banten. Kegiatan digelar di Gedung Pendopo Gubernur Banten pada selasa siang. Al-Muqtabar mengatakan seluruh Kepala OPD perlu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan kantornya masing-masing. Menurutnya hal itu akan menjadi penilaian kinerja Kepala OPD. Ia meminta seluruh Kepala OPD peduli terhadap lingkungan kantornya. Al-Muqtabar meminta badan kepegawaian daerah untuk menerapkan kebijakan pemotongan tunjangan kinerja apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tepat waktu. Mestinya kan itu normatif ya, bahwa tidak masuk itu kan efeknya kepada tukin. Nah saya minta diterapkan itu. Kan saya keliling nih, untuk tiap pagi gitu saya datang di BDOPD, saya minta kebersihannya, terus kamar mandinya, semua dibersihin. Saya cek satu-satu, itu penerja Kepala Dinasnya. Saya sudah cek satu-satu sekarang. Mengapa itu? Ada beberapa teori, prinsip-prinsip dasar yang kecil itu membuat motivasi kerja, lalu untuk konsistensi kerja.